upayakan tidak menolak makuh menolak kecuali ada udur udur itu begini pak aku bau minyak wangi ngeluh jangan sampai begini dikasih minyak wangi nolak, saya sudah bawa, tidak usah begitu pertama menurut tradis ini kita tidak boleh menolak kedua menyenangkan orang yang membeli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh an abi hurira tahradiyallahu anhu kal saking abu hurira mudah-mudahan Allah meridaunya ia berkata kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah bersabda man uridu alaihi rayhanum barang siapa yang diberi wawangian atau minyak wangi falayarudduhu maka hendaknya tidak menolaknya kenapa? fa'innahu karena sesungguhnya kofiful mahmali minyak wangi itu enteng di bawah itu enteng tayyibu rihi sangat harum barunya awahu muslimun satu khatis pendek saya baca wa'an anasib dimalikin dari anas bin malik radiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meridoinya anna nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya itu pernah dikasih pak pul minyak wangi tapi gede pak jadi alhamdulillah waktu umrah itu minyak wangi ini atau begini ya kalau kita kasih ini pakai minyak wangi monggo upayakan tidak menolak makuh menolak kecuali ada udur udur itu begini pak aku ini bau minyak wangi anu ngeluh nah macam itu kalau enggak ya jangan sampai begini dikasih minyak wangi tolak saya sudah bawa enggak usah begitu ya jadi di anu aja di apa ambil ya digosok-gosokkan gini pertama menurut radis ini kita tidak boleh menolak kedua menyenangkan menyenangkan orang yang orang bayi menyenangkan ini ditolak ya gak senang pak ya jadi umrah dipakai gitu dikasih gini kasih gini semua enggak yang ngasih itu ya biasanya di desa-desa itu ini ini ya nah kenapa sih kita itu pakai minyak wangi dan seterusnya itu ada kesunahan ada quran itu apa punya ya khudu zinatakum indakuli masjid ambillah pakailah zinah perhiasan pakaian indakuli masjid setiap kamu masukin masjid masjid di sholat nah pakaian atau perhiasan itu kalau di tafsir ibn Kathir ya utamanya di hari Jum'ah itu pertama baju putih upayakan sholat Jum'ah pakai baju putih aku sikit ganti pakai baju putih pak upayakan itu zinah itu perhiasan menurut tafsir ibn Kathir ya khudu zinatakum indakuli masjid ya itu hari Jum'at yang kedua termasuk zinah wah gak gegau ini no gegau ini siwak siwak itu zinah perhiasan ya sampai-sampai Rasulullah dalam khadis di kitab ini juga seandainya tidak memberatkan umatku maka akan aku apa perintahkan setiap mau melaksanakan sholat bersiwak ya siwak itu banyak kalau kita di kitab lubabul khadis ya yang dikaitkan oleh seksayuti di disarah oleh seh al-bandani kalau kitab itu ada sepuluh ya mengenai siwak lalu zinah yang lain celak ya jadi ada ulama yang mengatakan kalau kita baca di dibak itu wawulida sallallahu alaihi wasallam maktunan biyadil inayah makhulam bihuklil hidayah nabi itu lahir sudah dalam keadaan khitan terus bercelak oleh karena itu sebagian ulama niwong lanang celakan itu sunah sebagian ulama meskipun yang lain ada tidak jadi matanya nabi itu celak ya bercelakan begitu terus ada lagi zinah itu yang ini tadi apa wagi wangian barang siapa yang jumatan pakai wangian dari rumah masuk masjid tidak menyebabkan pundak-pundak orang yang ada disana maka dosanya diampuni ya terus selanjutnya ngapunin imamah ya imamah apa imamah ini bahasa indonesia apa? surban kalau khotib menurut mazhab maliki tidak pakai imamah khutbahnya gak sah jadi khotib itu tidak pakai apa imamah menurut bantuan maliki gak sah ya nah saya itu pernah di WA wak waktu kita ke Jogokalian sana ternyata ada kejadian di desa saya khotib itu tidak duduk di antara dua khutbah khutbah jadi khutbah satu ya terus selawat terus langsung dia gak duduk terus WA saya nah bagaimana ustad begitu duduk di antara dua khutbah itu syarat sahnya khutbah berarti khutbahnya gak sah gak pakai duduk jadi supaya sah bagaimana khutbahnya diulangi karena khutbahnya tidak sah karena gak pakai duduk atau kalau sudah terjadi setelah sholat jum'ah ditambah sholat itu baru bisa bisa sah termasuk keringatnya rasulullah itu wangi pak mayoritas ulama itu mengatakan memang wangi dari keringatnya ada ulama sebagian mengatakan karena sering memakai minyak wangi kok bisa rasulullah itu kan beda dengan kita Muhammadun Basharun lagal Bashari walhu akal yakuti bayi nakhajari nabi Muhammad itu manusia seperti kita yang makan yang pipis yang tidur tapi dia seperti intan diantara batuan rasulullah itu intan batu batu bayu tapi intan intan sehingga saya kasih balik semacam itu jadi ini termasuk mujizat kelebihan rasulullah ya bismillahirrahmanirrahim wal'asui innal insana lafi khusrin illa illa ladina amanu wa'amni suli khati wa taba'a suabil haqi wa taba'a suabil haqi wa taba'a suabil soba subhanatullah berhamdika asyadu an la ilahilanta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih